Rahayu, kalau yang lain rebutan untuk masuk surga, mengklaim surga, mahanya miliknya, maka ajaran spiritual nusantara, Islam Pancasila, melaksanakan gerakan menolak masuk surga. Sekarang kalau saya sholat dan infak, saya kerjakan untuk mendapat surga, ikhlas gak? Ikhlas! Kenapa? Karena Allah yang nyuruh. Ikhlas itu kan karena Allah, setiap pengetahuan saya kerjakan. Sekarang Allah nyuruh saya. Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Haziqa Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas pernyataan Aba Aus yang mengatakan, bahwa beliau tidak memerlukan syafaat dari Rasulullah s.a.w. untuk masuk ke dalam surga di akhirat kelak. Pada video kali ini, channel Haziqa Wafa akan membahas sebuah video seorang pria yang mengatakan, bahwa ibadah yang ia lakukan tidak mengharapkan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap umat muslim pasti mendambakan surga di akhirat kelak. Mengharapkan surga juga merupakan perintah Allah, karena Allah sendiri yang menjanjikannya. Allah memerintahkan hambanya untuk berlomba-lomba meraih kenikmatan di surga, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Mutofifin. Namun sebagian ulama dan ahli ibadah berpendapat, bahwa orang yang menyembah Allah hanya karena berharap surga dan takut neraka adalah orang yang salim. Pada dasarnya, tujuan beribadah dan beramal soleh adalah untuk menggapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mendapatkan surga atau menghindari neraka. Hal tersebut juga diyakini oleh kalangan sufi yang mengatakan, bahwa amal ibadah yang dilakukan karena mengharapkan pahala, apalagi karena takut mendapatkan siksa jika meninggalkannya, menunjukkan rendahnya kualitas amal seseorang. Hal tersebut juga disampaikan oleh seorang laki-laki, yang mengaku penganut paham Islam Pancasila beberapa waktu yang lalu. Dirinya mengatakan, bahwa ibadah yang dilakukan murni ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan dirinya tidak mengharapkan surga dari Allah. Rahayu, kalau yang lain, rebutan untuk masuk surga, mengklaim surga, mahanya miliknya, maka ajaran spiritual Nusantara. Islam Pancasila melaksanakan gerakan, menolak masuk surga. Untuk apa? Supaya kita tidak ada pamperh, berbuat baik, hanya berbohon ridho Tuhan Yang Maha Esa. Bukan karena surga, dan bukan karena takut masuk neraka. Berbuat baik, pulus, atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Rahayu. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian ulama dan ahli ibadah banyak yang berkeyakinan, bahwa seseorang yang beribadah dan mengharapkan balasan akhirat yang Allah janjikan, maka ini akan mencacati keikhlasan dalam ibadah. Pemikiran tersebut tidak lain adalah pemikiran para sufi, atau kalangan aliran dalam tasawuf. Pemikiran tersebut terkesan paradok, karena seolah-olah orang yang beribadah karena takut kepada siksan raka, dianggap tidak benar niatnya. Dan seolah-olah bila beribadah karena ingin mendapat surga Allah, juga dianggap keliru. Lantas bolehkah seorang Muslim beribadah dengan niat mengharapkan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala? Berikut penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad tentang ibadah yang mengharapkan surga, diambil dari channel Youtube Adi Hidayat Oficial. Saya ingin kasih kembangan sederhana ke anda begini. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu apa? Mengerjakan semua karena Allah. Kalau saya, sholat kerjakan karena Allah. Saya infak kerjakan karena Allah. Sekarang kalau saya sholat dan infak, saya kerjakan untuk mendapat surga. Ikhlas itu kan karena Allah, setiap perintah saya kerjakan. Sekarang Allah nyuruh saya, Allah perintahkan saya. Kamu kerjakan ini, saya siapkan surga. Kejar surga itu, saya ngejar surga karena Allah yang perintahkan. Kalau Allah tidak perintahkan, saya kerjakan. Maka turun ayat kurang surat ketiga al-Imran, ayat 133. وَسَالِعُوا إِلَ مَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتِنْ أَرْضُحَ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدْضُ عِدْتِنْ لُتَّقِدُ Bergas-bergas untuk introspeksi diri, evaluasi dengan baik. Dan berharaplah dapat surga nanti di akhirat. Berusaha, berharap dapat surga. Aku siapkan seluas angin dan bumi. Di mana cara dapatnya? Aku siapkan untuk orang taqwa. Nih, amalnya begini. وَالْقَوْبِنَ لَهُمْ فِيْسَلَا اِوْا اِنْفَقْ Diam-diam atau nyata. وَالْقَوْبِنَ لَغَيُوا تَحْنَا مَارَهُ Kalau diprovokasi, jangan cepat respon. Baca dulu dia. وَالْقَوْ عَفِنَا أَنِنَّا سَعَفْنَا Ini ketika saya lakukan, saya berinfak. Kata Allah suruh dapat surga seluas angin dan bumi. Saya sholat, saya tahan amarah untuk dapat surga seluas angin dan bumi. Saya ibadah itu dapat surga. Itu ikhlas. Kenapa disebut ikhlas? Karena Allah yang terimpahkan. Walaupun tingkatan keikhlasannya ada tahapan. Ada di atasnya lagi, saya terserah Allah. Yang penting Allah rida. Yang penting Allah rida. Mau dikasih surga yang bagaimanapun, yang penting Allah rida. Mau tidak dikasih pun, yang penting Allah rida. Dan mustahil kalau Allah rida enggak kasih surga. Yang penting Allah rida. Nanti anda temukan di Quran surah ketiga. Ayat 14-15. Zujjinalin nasihubu syahwati minan nisa'i wal-banil wal-qanatin un-katarati dan selanjutnya. Sampai anda temukan di kalimat rida Allah, disebut lagi di Al-Ma'idah nanti. Di ayat yang kedua nanti. Rida, 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 rida. Kalau sudah rida, nanti ketika pulang kepada Allah, maka turunlah Quran surah 75 ayat 23. 22-23. Ada orang-orang yang di akhirat, diberi kesempatan melihat keagungan Allah dengan mata kuala sendiri. Lebih darah wajahnya, lebih darah. Lebih darah-benih darah. Kenapa? Bukan karena surganya yang akan diberikan, tapi kesempatan menatap Allah yang telah memberikan rida'a kepadanya. Oh, kata guru saya, kalau kita beramal masih minta surga, itu tak ikhlas, Pak Ustaz. Karena masih ada unsur selain Allah. Di samping Allah masih ada minta surga. Orang minta surga, Masukkan kami, Itu yang nyuruh Allah. Jadi jangan berpikir, lalu dengan akal pikiran itu, kita mengesampingkan Quran dengan hadis. Kalau ada orang minta surga, Pak Imam berdoa, Selesai berdoa, datang jamaah, Pak Imam. Tadi nampaknya doa, Pak Imam itu rusak keikhlasan kita. Kita kalau beramal, hanya Allah saja, Pak Imam. Jangan minta surga. Yang menyuruh beramal minta surga, itu Allah. Kecuali Allah melarang. Sebut di situ surga. Jadi tak salah orang beramal minta surga. Karena Allah yang menyuruh. Tidak salah orang beramal minta jauhkan dari neraka. Karena Allah yang menyuruh. Ada pun ungkapan, ungkapan, ungkapan. Itu ungkapan orang. Ya Allah, aku beramal ini bukan kerana ingin surga. Dan aku tak layak masuk surga. Dan aku beramal bukan kerana takut neraka. Dan andaipun masuk, aku tak takut kerana neraka. Aku tidak layak masuk ke surga. Dan aku tak kuat untuk masuk neraka. Ungkapan orang. Jangankan ungkapan orang biasa. Sedangkan ungkapan Imam Syafi'i pun. Kata Imam Syafi'i, Insha'al hadithu. Fahu'a madhabi. Kalau kalian dapat ucapanku. Kalian ketemu hadith. Nampakkan pendapatku. Pakailah hadith Nabi. Sallallahu alaihi wa sallam. Jadi jangan latah kita. Kudip pendapat Ustaz. Ambil pendapat ini. Itu pun tak pula tahu dia sumber pendapat itu dalam kitab apa. Tapi bicaranya seolah-olah dia membaca langsung. Pak Imam, Pak Ustaz. Janganlah kita beramal karena ingin surga. Jangan pula kita beramal karena takut neraka. Marilah kita murnikan amal karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah pembicaraan para wali Allah alim. Padahal hanya baru dapat postingan dari WA kawan tadi. Ini perlu diluluskan. Artinya apa? Beramal karena dapat ingin surga. Tidak menjadi masalah. Ikhlas. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.